Bismillahirrahmanirrahim Kami sejumlah pertanyaan, salah satunya dari Etsevia yang menanyakan perihal tentang tradisi dalam Islam. Yang pertama, bagaimana hubungan Islam dengan kebudayaan di masing-masing daerah? Dan yang kedua, apakah ada kriteria tradisi yang diyakini oleh Islam bertentangan dengan syariatnya? Dan langsung saja akan dijawab oleh Ustadz Misbahul Muni. Silahkan Ustadz dengan jawabannya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudaraku, di Instagram ada pertanyaan dari Etsevia terkait tentang budaya ataupun adat-istiadat tradisi dalam pandangan Islam. Sebagaimana yang kita yakini Islam ini rahmatan din alamin? Islam ini hadir adalah untuk kebaikan kepada umat manusia. Karenanya di zaman Islam belum datang disebut dengan zaman atau masa jahiliyah. Di mana betul-betul orang-orang itu dalam kondisi kebodohan, tradisi-tradisi, kebudayaan-kebudayaannya sungguh jauh dari aspek nalar maupun dari aspek kebermanfaatan, kemaslahatan. Sampai-sampai di masa jahiliyah itu anak yang lahir, kok yang lahir ini bukan laki-laki tapi perempuan, maka tradisinya adalah mereka sampai menghuburnya hidup-hidup karena pandangan bahwa wanita itu adalah membebani. Ada tradisi yang lainnya dan seterusnya. Di belahan negara kita, misalnya Indonesia ini, juga ada tradisi-tradisi yang sebelum Islam datang, yang itu sungguh tidak masuk di akal di mana ada kepercayaan kepada binatang, ada percayaan kepada hewan, kepada tumbuhan, bahwa ini mampu memberikan sebuah kekuatan dan seterusnya, maupun tradisi-tradisi yang lainnya. Nah, dengan datangnya Islam ini, melalui proses yang disebut dengan penetrasi budaya, di dalamnya ada akulturasi budaya, di dalamnya ada semula seterusnya, maka saat proses inilah kita akan lihat indahnya Islam. Diberikan contoh, misalnya, tidak semua budaya itu kemudian nanti akan bertentangan dengan Islam, tapi ada budaya yang memang kalau kemudian kaitannya dengan akidat, pasti ini akan diluruskan oleh Islam. Kita kasih contoh, misalnya, ketika Bunda Aisyah r.a. menyampaikan, bahwa sebelum Islam datang, itu di tanah Arab sana, di Arab Saudi sana, itu ada empat budaya, misalnya, terkait tentang pernikahan. Yang pertama adalah, kalau sudah kaitannya dengan menikah itu, ada seorang istri yang istri ini dikumpulin atau ditunggui oleh suaminya, tetapi karena belum mendapatkan keturunan, maka oleh suaminya, si istri ini disuruh pergi kepada si fulan atau kepada orang lain, nanti selama kurun waktu sampai satu bulan, si istri disuruh kembali, maka saat dia kondisi hamil, anak itu kemudian diakui oleh milik mereka. Ini adalah budaya di sana. Baru yang berikutnya, sebagaimana yang kita tahu hari ini, persis bagaimana yang terjadi, yaitu datang seorang laki-laki kepada ayahnya, si perempuan, lalu meminta dan memberikan mahar, kemudian terjadilah sebuah pernikahan. Artinya, dalam hal ini, dalam konteks kita melihat budaya, di satu sisi saja ini tadi, kita bisa melihat bahwa Islam itu datang, mengakomodir yang dimana, akomodirnya tadi itu tidak bertentangan dengan syariat, yang kedua, membawa kemaslahatan kepada manusia. Ketika tadi bertentangan dengan syariat, yang disebut budaya atau tradisinya, bertentangan dengan syariat, Islam tegas. Tetapi, di saat tidak ada masalah terhadap akidah, tidak ada masalah terhadap syariat, Islam ternyata memperbolehkannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.